di-dokumentasikan saya izin share screen apa sudah terlihat share screen saya untuk share screennya sudah keluar ya Pak sama seperti yang tadi di sekitar 5 menit diceritakan apa yang ditanyakan dari penguji 1 dan penguji 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya ingin membahas hasil revisi setelah sidang seminar proposal yang pertama itu di bagian pendahuluan jadi dari Pak Farudin tadinya saya kan kayak ada latar belakang yang cara mengefisiensi yang kurang sesuai gitu Pak terus sudah saya sesuaiin disininya terus untuk citasi saya juga tadinya kayak satu penelitian satu bahasan gitu jadi dijadiin kalimat satu persatu gini jadiin satu paragraf sama ini terus dirumusan masalah juga dari Ibu Faiza mengasih saran untuk ada VSD ngecek VSD nya jadi saya tambahkan disini jadi apa pengaruh VSD nya dan di bab 4 nya juga saya tambahin hasil pengukuran yang memakai VSD sama yang saya enggak pakai VSD terus untuk di bab 2 saya cuma nambahin keterangan dari VSD nya sebentar disini jadi saya tambahin VSD terus sama saya udah nyelesaikan bab 4 nya yang pengambilan data pengolahan terus sudah saya hitung mungkin tadinya ini juga udah COP terus konsumsi nah disini pak ini paling perbedaannya jadi saya mengambil yang data yang ada tanpa VSD sama dengan VSD nya terus saya bandingkan jadi perbandingannya dengan data daya dengan VSD sama tanpa VSD dan di emisinya juga saya bandingin yang emisinya yang dihasilin dengan VSD sama tanpa VSD mungkin itu sih pak ini tadi ada VSD ya iya pak kepanjangannya pak variable speed drive pak itu sudah dituliskan belum di di awal ya pak baru di bab 2 nya sih pak di bab VSD ini pak ini di ini apa miring ya pak di cetak miring ya di talik variable speed drive VSD itu di apa bahasa-bahasa luar nanti di talik di cetak miring ya pak variable speed drive kenapa di cetak miring ya pak semuanya ini variable speed drive iya di cetak miring di talik iya pak nanti saya benarin oke jadi itu ya terus coba di scroll langsung masuk ke bab 4 apa yang tadi dimasukkan ini pak ini pengambilan data 4 4.1 ya 10 12 ini data aktual water cooler ya terus di scroll lagi ke bawah pengolahan datanya pak nah ini gimana nih diagram PHR 123 itu bisa fiksanya bisa dijelasin ya pak bisa ya karena nanti di bagian akhir ya di bagian akhir ini di bagian akhir dari seminar ini kan ada dokumentasi untuk perpustakaan ya diminta administrasi untuk mengumpulkan itu gambar-gambarnya itu dipastikan ini cukup jelas cukup jelas nanti coba dicari kalau misalnya ini kurang jelas dicari dari sumber yang lain atau literatur referensi yang lain ini saya screenshot sih pak screenshot soalnya ini kan saya ngolah data nanti pakai aplikasi terus ini saya screenshot doang nanti saya jelasin lagi ya coba dilengkapi ya masih dicari dari yang lain untuk data-data tersebut supaya tampilan gambarnya diagram PHR 123 ini cukup jelas tulisannya ya pak ya oke terus dibawa lagi di scroll ke bawah datanya data dari yang tadi oke kemudian scroll ke bawah lagi analisanya ya ke bawah lagi ya ke bawah lagi tabel itu tabel berapa tabel 4 titik 4 4 ya nilai kerja kompresor ya ke bawah COP 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 itu condition of performance ya iya pak oke terus ke bawah lagi konsumsi oke terus ke bawah ini tegangannya 450 ya betul ya iya pak konstan sih pak saya ukurnya kenapa konstan gitu kenapa konstan pak jadi konstan ya gak lebih perubahan fluktuatif ya dari jam 10 jam 11 12 13 14 sampai 15 ya iya pak soalnya tadi yang COP kan dari sini apa dari kerja kompresor sama ini jadi ini hanya kalau yang tadi sebenarnya harus beda 0 450 koma berapa gitu pak terus saya buletin apa saya kasih komanya juga ya pak nilainya kalau dari hasil pengukurannya itu dapatnya segitu ya ditampilkan ini aja sesuai dengan data aktualnya misalnya 0 450 koma 0 berapa jadi saya buletin sebenarnya beda sih pak beda dikit gitu iya gak apa-apa ditampilkan aja data data aktual dari pengukuran dari data ukurnya terus mau lagi ya ya terus mau lagi ya oke terus ya terus oke kalau yang dengan VST ini berbeda harusnya tegangannya juga jadi hampir sama-sama ya oke terus ini data dengan VCD daya ya daya dengan VCD daya tanpa VCD berarti kalau dengan menggunakan VCD itu lebih yang dibutuhkan kilowattnya lebih rendah ya lebih rendah artinya lebih hemat ya iya pak oke terus mau lagi emisinya pak emisi yang dengan VSD yang tanpa VSD ya oke terus mau lagi ini perbandingannya oke terus perbandingan emisi sama COP nya pak ya kilogram ini CO2 CO2 satuannya apa kilogram ya satuannya jadi seperti yang di iya pak jadi satu kilogram CO2 nya iya pak oke oh enggak satu yang digunakan itu misalnya membacanya itu 204 CO2 itu apanya masanya atau volume nya atau gimana CO2 kan karbon dioksida oh oh jadi kan sini kilogram CO2 per KWH jadi saya satu KWH ngasih beberapa kilogram CO2 berarti masanya masanya konsumsi energi listrik dikali dengan masa tadi iya pak saya scroll lagi bawah iya oke terus udah pak ini iya belum ya kesimpulan ya belum pak oke jadi nanti untuk sesi berikutnya ditambahkan masih di minggu berikutnya kesimpulannya di apa dituliskan ya oke oke kalau dari saya untuk sementara ini dulu diskusinya nanti di minggu berikutnya dengan sesi berikutnya membahas mengenai kesimpulan dari pengambilan data yang diperoleh tadi ya bisa ditutup kalau tidak ada lagi untuk ini untuk presentasinya ya pak saya izin siap sekian pak bimbingan dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya